Konsep Islam itu dalam mendidik umatnya selalu konsprehensif, sempurna, semua sisi itu akan tersentuh. Kita lihat kalau cariat puasa misalnya, Ramadan, kalau kita lihat itu sentuhan-sentuhan semua sisi itu akan kita rasakan. Yang pertama adalah sentuhan akal, dimana Allah SWT berfirman, bulan Ramadan ini diturunkan didalami Al-Quran. Kita suruh puasa, inti puasa kan lapar, gak makan dan minum. Tapi saat kita gak makan dan minum itu, supaya hati kita bening dan jernih. Untuk apa? Memkaji Al-Quran. Maka sohabat-sohabat saat puasa itu menghentikan makan pada waktu siang, kemudian membaca Al-Quran, sebanyak-banyaknya, bahkan mereka R.A. sampai satu bulan itu hatam 60 kali, ada yang semalam hatam sekali, dikuatkan, dimaksimalkan kekuatan intelektualnya. Maka dari sini bulan Ramadan itu bukan hanya bulan lapar, bulan lapar untuk memaksimalkan akal dan jasad. Yaitu memaksimalkan kekuatan otak untuk mengerap wahyu Al-Quran sebuah-banyaknya, sehingga menjadi sebuah database untuk menyikapi hidup kita setahun yang akan datang. Masuk di situ spirit Sulaiman, bagaimana kekuasaan Sulaiman. Masuk di dalam politik membangun kerajaannya Dawud, masuk teknologi Dawud, masuk teknologi pertaniannya Nabi Yusuf, masuk konsep peternakan, kemudian pengolahan susu yang ada di surat An-Nahl, masuk di dalamnya konsep bagaimana mengelola pemerintahannya Zulkarnain, masuk di dalamnya sistem metodologi pembelajaran bagi para dosen, pembelajarannya Nabi Khidir, pembelajarannya Nabi Musa, masuk di dalamnya si Rasulullah bagaimana membangun rumah tangga, Masya Allah sebenarnya Ramadan ini adalah masa untuk menginstal otak kita dengan Al-Quran, sekali lagi menginstal otak kita dengan Al-Quran, untuk kita aplikasikan instalasi otak dan hati ini setahun yang akan datang. Luar biasa, maka yang bulan ini memaksimalkan instalasi Quran di otak, ruh, dan darah dagingnya, maka hidupnya yang akan datang akan penuh dengan kebahagiaan. Bahkan kekuatan instalasi ini seperti Laylatul Qadar akan berdampak 80 tahun dalam kehidupannya. Luar biasa, maka kita harus waspada, keseimbangan, dan kita harus merenungkan dengan dalam, menahan lapar dan dahaga saat berpuasa di bulan Ramadan adalah dalam rangka memaksimalkan otak kita, batin kita, darah kita, terinstalasi 30 jus Al-Quran untuk melangkah satu tahun yang akan datang penuh dengan akselerasi amal, proyek besar, pekerjaan besar, jiwa besar, dan sebagainya. Selamat berjuang, selamat berinstalasi Al-Quran. Andekan Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, maka engkau menyaksikan Al-Quran ini menjadikan gunung tersebut hancur berkeping-keping. Inilah adalah perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia supaya mereka berpikir. Wallahu'alam Sampai jumpa di atas gunung tersebut.